PNPKP, siap, 86 Kita mengecek pada wilayahnya masing-masing Mudah-mudahan malam ini untuk wilayah Senen, Pondusub, dan Amat Cek Tepatnya di Pasar Pasemban ini ada salah satu warung rokok sebenarnya Tapi kenapa ada nyam-nyam di jualan minuman keras? Jangan lalu selagi jualan begitu terus, pasti akan saya mencokin terus Warung ini sudah pernah beberapa kali saya tegur, beberapa kali saya ingatkan Jangan menjual-menjual seperti ini, tapi masih aja Dan sekitar kurang lebih satu dus yang disinya ada bangsa 20 botol, sementara kita marahkan kepolis Jangan sampai terjadi keributan gara-gara habis minum di situ. Setelah kita dari Pasar Paseban, kita menyelusuri Jalan Karamateraya Salingba sampai ke Terminal Senen. Masih ada anak-anak tanggung, ngokrong, ada yang minum, ada yang segala macam. Di saat itu kita datangin, kemudian orang-orang pesemik pada bubar. Pada minum kan ini? Jadi ini tadi ngumpul, kita ada 20 anak tanggung-tanggung tadi. Pada minum. Ini boleh minum aja bersama. Tadi minum aja di perubahan. Hei, kelas, kelas. Yang sudah minuman sih tuh, minumannya apa? Siap, Pak. Oh iya, siap. Gak ada, apa-apa? Apa nih, Pak? Ini ada apa? Di tengah Terminal tuh ada yang menjual tuak. Sudah, apa, ya. Ini suaminya ini. Ini suaminya ini. Waktu itu alkoholnya tinggi, takutnya itu tadi minum setengah-setengah, pusing barangkali atau mungkin banyak masalah, kita ketemu orang lain, akhirnya nanti pasti jadi keributan. Kamu minggir kamu, saya perintah saya minggir kamu, kamu minggir sana, kamu mabuk saya sikat kamu lagi malah kamu itu, sudah-sudah kamu sana, saya nggak duduk sana sama kamu, saya nggak duduk sana sama kamu minggir kamu, kamu mabuk kamu sana. Kediananya ada apa ya, saya bilang ini bukan tempatnya untuk minum-minum di seperti ini, ayo sampai kami gitu aja. Kalau kita ngajak ngomong orang lagi mabuk, ya kita berjumah juga, kita nasihatin dia, semeningan saya turun pergi. Yang saya larang adalah dampaknya minum, habis minum udah setengah pusing, setengah mabuk, atau minumnya kurang barangkali, udah mesti terjadi sesuatu. Kalau memang ada yang nggak benar, pasti minimal kita nasihati, kita berikan pengarahan, ya kalau sudah berbuat tindak bidana, pasti jangan saya takut. Masih pelan-pelan banyak lujur di kota kembang, bubur-bubur kanak-kanak, atau APG yang tongkrong masih, demikian depo 0-0. Kembali jaguar hadir di tengah masyarakat untuk melaksanakan patroli rutin, menyambangi tempat-tempat rawan yang digunakan oleh anak-anak remaja untuk ngongkrong maupun ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya. Tidak berapa lama kita keluar komando dari Pores Depok, kita mendengar informasi di HD bahwa di wilayah Beji ada anak-anak nongkrong yang menurut informasi mereka baru saja membuarkan diri dari tontonan musik radio. Mereka berlari ke segala penjuru untuk menyelamatkan diri atau mungkin mereka kaget dengan gadiran tim Jaguari. Mereka berlari ke segala penjuru. Terima kasih telah menonton!